Putri Harum dan Kaisar Jilid 16 Bunga-bunga merah itu besar sekali, disulam dengan benang emas berwarna merah Keliling bunga itu adalah selaman daun hijau, yang diselipi dengan permata Tertuju cahaya obor, Hang Hwa itu merupakan tanda bintang dari seorang panglima Melihat itu, kembali riuh rendah gemuruh sorakan dari orang Hang Hwa Hwa itu yang lalu ramai menjura Heranlah, pasukan tentara negeri yang semula berbaris dengan rapi itu, tiba-tiba sebagian besar sama maju ke muka Sekalipun perwira mereka coba mencegahnya, tapi sia-sia saja Rombongan serdadu itu menghampiri Tan Kehlok Dengan merangkap kedua tangan mereka sama membongkokkan tubuh Itulah ker penghormatan Hang Hwa Hwa yang biasa dijalankan Tan Kehlok angkat tangan membalas hormat Setelah menjalankan penghormatan, rombongan serdadu itu balik kembali dalam barisannya Menyusul dengan itu, barisan yang di belakang, ganti tampil ke muka untuk menjalankan penghormatan kepada Tan Kehlok Demikian sekelompok demi sekelompok sebagian besar pasukan Cheng yang ditempatkan di daerah Hang Chiu itu Sama bergantian maju untuk memberi hormat pada ketua Hang Hwa 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 Demikianlah pengaruh Hang Hwa 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 di daerah Kang Lam Banyak sekali anggauta tentara Cheng yang masuk menjadi anggauta Hang Hwa 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 terutama dari suku honnya Melihat bagaimana hampir lebih dari separoh tentaranya sama memberi hormat pada Tan Kehlok Bukan main terkejutnya Tian Leong Dia insyap, malam itu kembali gagal untuk menangkap orang-orang Hang Hwa 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 Maka jengeknya pada Lik Hik Siu dengan suara dingin Hektometer, anak buahmu betul-betul bagus Sebenarnya Hik Siu sendiri juga terkejut tak terhingga Kini didamperat oleh Seng Junjungan Tersipu-sipu dia loncat turun dari kudanya Terus berlutut di hadapan Tian Leong Dan cepat katanya Hamba yang rendah pantas menerima hukuman suruh mereka mundur saja bentak Tian Leong kemudian Baik, hamba segera perintahkan Sahut Lik Hik Siu dengan ketakutan Begitu dia keluarkan perintah Maka selaksa serdadu Itu sama mundur Juga Tian Hang berteriak-teriak Menyuruh anggota-anggota Hang Hwa 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 Ebu Baran Dengan begitu, berbondong-bondonglah ribuan manusia meninggalkan tepi telaga yang kesohor itu Berkat asuhan dari ayah handanya, Kaisar Yong Cheng Maka Tian Leong telah menjadi seorang kaisar yang pandai dalam ilmu surat dan ilmu silat Dalam sejarah kerajaan Boan Dia terhitung seorang kaisar yang paling terkenal sendiri Sangat tinggi ia menjunjung pada leluhurnya yang telah dapat menaklukan daerah barat Serta merobohkan kerajaan Beng Menurut naluri dari kerajaan Boan apabila apa yang disebut part keeping, tentara dari delapan bendera keluarga perang Maka anggota pemimpin pasukan ini yang terdiri dari para Jin Ong, Sanak Raja, dan PWL, Pangeran, semua tentu berjuang dengan mati-matian Tak selangkah pun mereka mau mundur Karena mundur berarti, seluruh anak buah dan perlengkapan pasukan itu akan jatuh pada apa yang disebut chip keeping atau tentara tujuh bendera yang lain Karena itu, setiap saudara dan keluarga raja tentu rata-rata pandai ilmu perang Semasa Tian Leong naik tacita, keadaan dalam negeri aman Tak ada pemberontakan apa-apa Maka ketika Tian Leong diundang untuk minum arak oleh Tan Kehlok Dia teringat akan kisah kegagahan baginda-baginda yang lalu ketika di medan pertempuran di Padang Tiangpek, San Gaulu Masa hanya untuk datang ke Telaga saja, dia tak berberani Karena itu diterimalah undangan ketua Hang HWA-HWE itu Tapi tak dinyana-nyana dia telah mengalami beberapa kekalahan Untung dia seorang raja yang berpengalaman, hingga tak sampai terjadi apa-apa yang tak diinginkan Sampai di sini kita berpisah, dan sampai berjumpa pula Pada lain waktu, demikian katanya kemudian sambil langkat tangannya ke arahan Kehlok Dengan dilindungi oleh pasukan pengawal dan Gilim Kun, Tian Leong tinggalkan tempat itu Kehlok tertawa puas Setelah itu ia ajak sekalian saudaranya kembali ke dalam perahunya dan lanjutkan minum dengan gembira Orang-orang gagah yang tergabung dalam Hang HWA-HWE itu telah dapat mempecundangi kawanan Siwi Dan dalam babak teracir, berkat rencana Tian Hong, maka baginda pun lurung mengeluarkan perintah untuk menangkap Malam itu, betul-betul mereka rayakan kegembiraannya dengan minum sepuas-puasnya Meskipun Sim Hai menderita luka berat, tapi tak sampai terancam jiwanya Dia masih berbaring di dalam ruang pahu Tak putus-putusnya dia mengerang, dan kadang-kadang memaki-maki pada Pui Liong Chun Mata aku, kata Tian Hong kemudian kepada Masian Kun Baginda hari ini betul-betul penasaran Dia tentu takkan sudah sampai di sini saja Harap kau peringatkan pada saudara-saudara kita di Hang Chiu, supaya lebih waspada Terutama saudara kita yang tergabung dalam anggota pasukan negeri Jangan sampai mereka teraniaya Apabila mereka kerahkan pasukan besar, sebaiknya kita mundur ke telaga Tai Hong saja Masian Kun mengangguk-anggukan kepala Setelah minum lagi secawan, dia lalu ajak putranya pulang Saat itu keadaan kehlok sudah delapan bagian mabuk Ketika diadongakan kepalanya, tampak rembulan sudah condong ke barat Daun-daun terate dan kuhun liu sama bertebaran jatuh ke dalam telaga Tiba-tiba dia teringat sesuatu Lalu bertanya pada Tian Hong, tanggal berapakah sekarang? Karena sibuk, sampai tanggal pun ku lupa Hari ini tanggal 17, bukankah kemarin lusa kita merayakan malam Tiong Chiu kata Tian Hong? Tan Kehlok termenung sejenak Habis itu ia berkata pula, Cilulung Hyong, To Tiang, dan saudara-saudara sekalian Kita sibuk semalam tadi, tapi tidak sampai kehilangan muka Tentang Bun Suko pun telah ada beritanya Sekarang harap sama beristirahat Besok aku punya urusan pribadi yang perlu ku selesaikan Lusa kita mulai turun tangan untuk menolong Bun Suko Chong To Chu, perlukah seorang saudara untuk menemanimu? Tanya Tian Hong Tak usahlah, urusan ini kuliah tak terbahaya Biarkan aku berada di sini seorang diri Untuk memikirkan rencanaku itu, kata Kehlok Setelah menepi, orang-orang itu sama minta diri Seng Hiap Jun Hwa, Chiang Chin, Chio Sukin dan lain-lain sudah setengah mabuk Di sepanjang jalanan Heng Chiu mereka menyanyi-nyanyi dengan nyaringnya Gio Juih pun diantar lorang pulang Habis itu, Tan Kehlok menuju ke sebuah perahu kecil Terus didayungnya pelan-pelan Sampai di tengah telaga, perahu ia berhentikan dan tiba-tiba ia menangis dengan sedih sekali Kiranya, tanggal 18 bulan 8 adalah hari lahir ibunya Sepuluh tahun berpisah, waktu pulang ternyata Seng Ibu sudah menutup mata Dia terkenang dan berduka sekali, dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil Sebenarnya waktu Tian Hong memberitahukan tentang tanggal tadi Dia sudah akan menangis, tapi dapat menahannya Sebagai seorang pemimpin, tak seharusnya ia unjukkan kelemahan begitu Tengah ia terisak-isak itu, tiba-tiba di sebelah sana terdengar suara orang ketawa Dengan terkejut lalu Khehlok berpaling, dan tampak sebuah perahu menghampiri Di bawah cahaya bulan, orang yang berdiri di dalam perahu itu mengenakan pakaian kelabu muda Tan Kongcu apakah sedang menikmati rembulan seorang diri Sapa orang itu segera sesudah dekat Jelas bagi Khehlok bahwa orang itu bukan lain adalah muridnya Liu Khawe I Ching Iyalah pemuda yang berdiri di belakang Kian Leong tadi Buru-buru Khehlok menyekai rematu dan membalas hormat Katanya, Lito Ako? Ada urusan apakah denganku sekali lomcat? Wan Chi sudah berada di perahu Tan Khehlok Dia tertawa Bukankah kau hendak mengetahui tentang berita? Si Kim Tiok Suu Chai katanya kemudian Tan Khehlok melengat Tapi segera menjawab Harap Lito Ako duduk untuk bercakap-cakap Wan Chi tertawa dan mengambil tempat duduk berhadapan dengan ketua Hang Hwa Hwa itu Apakah Lito Ako berjumpah dengan I E Heng T? Dimanakah dia tanya Khehlok? Sudah tentu aku tahu Namun tak mau ku beritahukan padamu Sahut Wan Chi Mendengar jawaban aneh itu Kembali Khehlok melengat Macam omongan seorang anak perempuan Centil saja orang ini Sampai di situ Teringatlah Khehlok Akan caranya pemuda ini Tempoh hari menyikap pundak Hwa E Ceng Tau Entah bagaimana Tiba-tiba timbul semacam perasaan bencinya pada anak muda ini Wan Chi tak hiraukan perubahan muka orang Dia tetap mainkan tangannya ke dalam air Lalu dicipratkan ke atas Ketika Mendengar ke atas Tampak bagaimana metu ketua Hang Hwa 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 E itu masih merah Tanda habis menangis Heranlah ia Hi, apakah kau habis menangis? Tadi aku mendengar suara tangisan orang Kiranya kau lah Tanyanya Khehlok menjadi malu Dan melengus Apakah kau terkenang akan Bun Suko dan Iesip Sutemu itu? Jangan bersedih Biarlah aku kasih tahu Mereka berdua tak apa-apa Kata Wan Chi seperti membujuk anak kecil Sebenarnya Tihok hendak menanya lebih jauh Tapi dirinya dihibur seperti anak kecil itu Dia kurang senang Pikirnya Huh, sekalipun kau tak memberitahu Aku pun dapat mencarinya sendiri Karena itu, dia diam tak mau menyaut Bagaimana suhuku? Apakah dia juga datang ke Hang Chiu sini? Tanya Wan Chi pula Apa? Liok Lo Chiampu tidak bersama kau terpaksa kehlok mengajak bicara Betul, sejak malam pertempuran di Muara Ho Ang Ho itu dia tak kelihatan lagi Sahut Wan Chi Liok Lo Chiampu seorang yang luar biasa Kepandainya tentu tak akan ada apa-apa Kau tak perlu khawatir Ujar kehlok Pengaruh hang HWA-HWE kalian sedemikian besar Kenapakah kau tidak mencarinya? Tanya Wan Chi Mendengar ucapan orang yang kurang adat itu Kehlok makin mendongkol Tapi sebagai seorang terpelajar Dia dapat mengendalikan diri Katanya Ucapan Lito Ako itu benar Besok ku kirim orang untuk menyelidiki Ku dengar Riesuko berkata Ilmu silat muliai sekali Aku tak percaya dia berkata lagi Kau pantas menjadi suhuku Huh, apa kau nempil dengan suhuku? Tanya si cempil itu dengan sengit Heran kehlok dengar perkataan orang yang begitu aneh itu Dia tersenyum dan menjawab Liok Lo Chiampu adalah orang yang sukar dicari bandingannya di dunia persegi Selatan Aku menjadi muridnya saja Belum tentu dia mau menerima Dia menerima murid Tentu memilih yang berbakat dan cerdas Ai, ai, tak perlu kau puji-puji di hadapan orangnya Kata Wan Chi dengan tertawa Tadi aku telah saksikan kau menimpukan cawan arak Ternyata luwekangmu bagus luar biasa Tetapi sekalipun orang-orang hang HWA-HWE kalian itu begitu menghormat dan tunduk padamu Melebih terhadap kakek moyang mereka Namun aku justru agak kurang terima Hektomekar Untuk menundukkan orang Toh tidak harus mengandalkan ilmu silat melulu Hal ini kau tak paham Aku pun sungkan menjelaskan padamu Demikian Dam Diam Kehlok menjengek dalam hati Tapi bila dilihatnya kelakuan Wan Chi yang kekanak-kanakan serta nakal Tanpa merasa ia mendongkol dan geli juga Maka kemudian pun katanya Sudahlah, hari hampir pagi, aku mau menepi saja Nah, sampai ketemu habis berkata Keho angkat dayungnya untuk menunggu orang kembali ke perahu sendiri-sendiri Akan tetapi Wan Chi justru menjadi kurang senang Katanya tiba-tiba Huh, meski semua orang lain begitu tunduk padamu Juga tak perlu kau begini congkak Kepadaku mendengar loks ini Seketika Kehlok naik darah Segera juga pikirnya hendak memberi hajaran setimpal pada orang Tapi bila ia pikir lagi Dirinya adalah pemimpin dari orang-orang gagah dan kepala dari Ksatrias Hong Hwa Hwa Seyugianya tidak boleh sedikit-sedikit lantas marah Pula bocah sili ini usianya lebih muda dari dirinya Kinipun tiada orang ketiga yang menyaksikan Kalau sampai terjadi cecok Tentu orang akan bilang tua menghina muda Hal ini bila tersiar Sesungguhnya kurang berharga Karena itulah sedapat mungkin ia menahan rasa gusarnya dan angkat gayunya hendak mendayung Sebaliknya Wan Chi juga seorang anak yang sejak kecil sudah disanjung-sanjung dan dimanyakan orang tua Semakin Kehlok tak menggubris padanya Semakin ia merasa kurang senang Sesaat itu ia masih menjublek di haluan perahu itu tak mau pergi Setelah perahu itu Kehlok dayung sampai di Semtem Ingwat Suatu tempat terindah di Telaga Soho itu Tiba-tiba Wan Chi tertawa dingin terus berkata lagi Hektometer, tak perlu kau berlanggak Jika kau benar-benar bandel Kenapa seorang diri kau menangi sumpah tumpetan di sini tadi tapi masih Kehlok tak menggubrisnya Hi, aku berbicara padamu Apakah kau tidak dengar desak Wan Chi? Alangkah mendongkolnya Kehlok oleh sikap bocah yang tak kenal adat itu Saking mendongkolnya ia menarik nafas milari melirik orang Pikirnya dalam hati, kau bocah ini benar-benar tidak kenal selatan Gurumu saja harus sungkang-sungkan padaku Tapi kau ternyata berani begini kurang ajar Melihat orang masih tak menggubrisnya Masih Wan Chi berkata lagi dengan dingin Orang bermaksud baik datang memberitahukan sesuatu kabar padamu Tapi kau justru tak menggubris orang Hektometer, tanpa bantuanku Lihat saja kau mampu menolong keluar bun suko kalian Alis Kehlok terkerut mendengar itu Ha, hanya sedikit kepandayanmu ini kau mampu berbuat apa katanya Eh, kau pandang rendah padaku, ca Baiklah, mari, biar kita menjajal-jajal dulu Semprot Wan Chi sengit Dan ketika tangannya diangkat Cepat sebilah pedang sudah dilolosnya dari Pinggang Sebenarnya karena mengingat Liu Khawe I Ching Kehlok selalu bersikap mengalah Tapi tak kala orang melolos pedang Ia pun tergerak hatinya Tadi anak itu berdiri di belakang Tian Leong Begitu rapat hubungannya dengan Chiang Kun Li Kik Siu, tentara Heng Chiu Apakah tidak mungkin kalau dia itu orang pihak sana? Dan dia sendiri merasa aneh juga Entah karena apa, terhadap orang dia merasa benci Kalau melihat wajah yang begitu cakep, betul-betul dia tak mengerti siapakah dia itu sebetulnya Tadi kau berdiri di belakang baginda, apa pura-pura menakluk, atau memangnya kau ini hamba kerajaan? Dan tanyanya segera Salah semua sahut Wan Chi dengan singkat Adakah di antara kaki tangan kerajaan itu keluarga mutanya Kehlok pula Mendengar ayahnya dikatakan kaki tangan, murkalah Wan Chi Tanpa menjawab dia maju menyebet, seraya memaki, mulutmu betul-betul kotor karena orang berbalik menyerang Kehlok mendapat kesan bahwa dia kini berhadapan dengan kaki tangan kerajaan Dia tak mau berlaku sungkan-sungkan lagi Maka bentaknya segera Baik, biar ku cari suhumu untuk membuat perhitungan Dengan itu, ia mengelip tusukan orang Wan Chi keluarkan ilmu pedang Juan Hun Kiam yang baru dipelajari dari suhunya Begitu Lok berbangkit, ia luruskan pedang ke muka untuk menusuk dadanya Tapi Kehlok tetap tenang-tenang saja Begitu ujung pedang mendekati dada, tiba-tiba dia empos semangat dan menarik dadanya ke belakang sedikit Tadi Wan Chi telah kerahkan tenaganya untuk menyerang Kalau sampai orang dapat menghindarinya dengan Kehl itu, insyaplah dia bahwa orang itu sungguh-sungguh lihai Karena kuatir orang akan balas menyerang, ia anjot kakinya untuk loncat ke sebuah tumpukan batu di pulau Semtemin kuat di tengah-tengah telaga itu Melihat caranya orang meloncat ke atas batu karang yang sedemikian jauh dan tinggi lagi lici itu Tahulah Kehlok bahwa anak itu kepandainya juga tak tercelah Diam-diam ia tak berani memandang rendah Sebenarnya ia akan gunakan tangan kosong untuk melayani Tapi ketika anak itu keluarkan ilmu pedang dari Bu Tong Pai, ia teringat ketika bertempur dengan Tio Chiao Chong Kenyataan telah membuktikan bahwa ilmu pedang Bu Tong Pai itu tak boleh dibuat permainan Karenanya, dia pun menyamber dahan puhun liu yang menyulur ke bawah untuk dipakai mengayun ke sebuah tumpukan batu karang lain Begitu dia berdiri tegak, tangannya sudah memegang sebatang dahan liu Melihat caranya orang menyambar dahan puhun, terkejutlah Wan Chi Tapi ia pantang mundur dan masih terus ngotot untuk menyerang lagi Ia loncat ke atas batu di mana Tan Kehlok berdiri sambil menusup undaknya Semtemin kuat adalah salah satu dari tiga buah pulau batu di tengah telaga Song Pulau itu terapung-apung di permukaan air Pada saat itu, Tan Kehlok hanya miringkan tubuhnya sedikit Terus menyodohkan dahan liu itu ke punggung penyerangnya Luput menusuk, kaki Wan Chi dienjotkan ke lain batu Dari situ dengan gerak giyok taiwi yao atau sabuk putih melilit pinggang ia putar pokiamnya untuk menyerang lagi Dia percaya kali ini, orang tentu akan terdesak dari tempatnya Tapi Kehlok tetap tak mundur Begitu ujung pedang si Nona menyambar, ia loncat tinggi ke atas terus poksai kepala Menyungkir, ke bawah, jadi dahan liu pun menjulur ke bawah Wan Chi buru-buru menabas, tapi dahan liu itu secepatnya bergerak menurut batang pedang Terus menyabet ke mukanya Sakitnya sampai terasa panas di pipinya Tanpa berayal, Nona itu loncat ke sebuah batu di sebelah kiri Siapa tahu berbareng kakinya menginjak ke batu Tan Kehlok pun sudah menyusul berdiri tegak dengan gerakan yang rapi sekali Wan Chi marah betul Begitu pedang dipindah ke tangan kiri Dia cepat sudah mengambil serangkum jarum huyong ciam Terus disambitkan beruntun-beruntun ke atas Tengah dan bawah, dia arah semua Karena berdiri di atas sebuah batu Maka Kehlok tak punya kesempatan untuk berkelit Maka ia menyulurkan kedua kakinya keluar Sehingga sikapnya seperti orang rebah di atas air Tangannya kiri yang lurus dijulurkan untuk menempel pada batu Maka jarum timpukan itu melayang di selah tangannya terus jatuh di telaga Setelah itu, dengan gunakan KHI Kang, dia melambung ke atas Sedikit pun badannya tak menempel air Sampai disini, insyaplah Wan Chi bahwa musuh jauh lebih kuat darinya dan dengan gunakan akal ia berseru Ha, sampai disini saja Lain Kailok Jukta bertemu lagi dengan ucapan itu Si nona akan merat Kau telah menyerang tiga kali Karena memandang muka suhumu Aku hanya membalas satu kali saja Nah terimalah bentak kehlok tiba-tiba Berbareng mengucap Dahan liu digentak ke muka Karena sudah pernah merasakan tamparan tadi Wan Chi tak mau menerima kedua kalinya Pedang lurus dibacokan ke muka untuk memotong dahan Tapi dahan itu bagaikan bermata Pedang tiba, dia pun ikut bergerak untuk mencongkel Suatu tenaga kuat dirasakan Wan Chi membetot pedangnya Berbareng itu tangan kiri orang telah menyodok juga ke dadanya Betapa kaget dan malu Wan Chi tak terkira Pedang agak dikendorkan Lalu tangannya kiri dipakai untuk menyambut tangan jel orang Dari situ, ia loncat ke batu yang terletak di sebelah kanan Karena memikiri menangkis itu Pedangnya telah tercongkel ke udara dan pada lain saat sudah berada di tangan lawannya Huh, macam itukah seorang cong tocu? Masa gunakan jurus yang begitu rendah Wan Chi menyemprot Tan kehlok melengak Ngaco, jurus mana yang kau katakan rendah itu sahutnya bingung Wan Chi terhening malu Ia pikir lawan tentu tak mengetahui bahwa dirinya itu seorang nona yang menyarul lelaki Jadi jurus tadi tak sengaja untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang ajar Dia jengah sendirinya, terus loncat ke dalam sebuah feng, pagoda kecil, yang berada di Sam Temin Guad itu Melihat gerakan orang, tahulah kehloakan maksudnya Segera ia anjot kaki dan tegak berdiri di hadapan si nona Dengan wajah tenang dia angsurkan pedang yang dirampasnya tadi Tanpa berkata apa-apa, tangan wan Chi menyambutinya untuk dimasukkan ke dalam sarung, terus tundukkan kepala berlalu Setelah bertempur hampir setengah malam, hari pun sudah menyelang terang Kehlok simpan selaman Hong Hwa yang didadanya itu, lalu menuju ke pintu timur Pintu kota sudah terbuka Serdan Wu yang menjaga pintu mengawasikan kehlok dengan tajam Tiba-tiba tangannya ditekuk ke dada, lalu membongkok memberi hormat Kiranya dia adalah salah seorang anggauta Hong Hwa Hwa Kehlok anggukan kepala, lantas berjalan keluar Chong Tocu akan keluar kota, apakah perlu seekor kuda? Tanya penjaga itu tiba-tiba Baikah, sahut kehlok Serdadu itu berlalu, dan sebentar lagi dia kembali dengan seekor kuda Di belakangnya mengikut dua orang hamba Juga anggauta Hong Hwa Hwa Mereka merasa girang dapat memberikan jasa untuk Chong Tocunya Kira-kira dua jam, tan kehlok sudah sampai di pintu barat kota Heling Hampir sepuluh tahun, baru kali ini dia pulang ke rumahnya Baginya, segala apa tampak tak berubah Tembok kota di mana semasa kecil dia sering bermain-main, masih tetap sama Takut orang mengenalnya, dia keperak kudanya untuk menuju ke utara Sekira limali, ia mengasoh di rumah seorang petani Sehabis makan siang, ia beristirahat Karena semalam bergadang, maka tidurnya tampak pula sekali Nyonya rumah melihat tetamunya itu seperti seorang kongcu Dan berbicara dalam lidah daerahnya situ, melayaninya dengan gembira Malamnya menyembeli ayam untuk dihidangkan Atas pertanyaan kehlok mengenai keadaan di daerah itu Petani itu menerangkan, entah karena apa Baginda telah membebaskan pajak penduduk Heiling ini selama 3 tahun Mungkin karena memandang diri Tan Koklo Ayah kehlok, Tan Siang Kok, sudah meninggal beberapa tahun lamanya Dia heran, mengapa pihak kerajaan tiba-tiba menghadiahkan kebaik-baikan begitu besar Habis dahar, dia berikan 10 tel terak pada tuan rumah, lalu minta diri Lebih dulu dia menuju ke pintu selatan Di situ dia duduk di tepi laut, memandang lautan Teringat dia semasa kecilnya mamahnya telah mengajaknya ke situ untuk melihat laut Lagi-lagi dia mengembeng air mata Selama 10 tahun berada di daerah HWE, apa yang dilihatnya setiap hari, hanyalah padang pasir Kini diseguhi pemandangan laut nan biru indah itu, dia merasa nyaman Tak lama kemudian, ombak di lautan tampak samar-samar dengan datangnya petang hari Dia tambatkan kodanya pada sebatang puhun liu di situ, lalu dengan gunakan ilmu berlari cepat, dia menuju ke rumahnya yang terletak di sebelah timur laut Sampai di rumahnya, ia kesima Di samping gedungnya yang lama, kini ada pula sebuah gedung baru Di antara sinar rembulan, tampaklah loteng gedung itu megah dan indah sekali Papan yang tergantung di muka gedung itu bertulisan, An Lan Wan, ditulis oleh tangan Tian Leong sendiri Kehok kembali merasa heran Dia loncat masuk ke dalam gedungnya yang lama, langsung menuju ke kamar mamahnya Dengan berindap-indap dia naik ke loteng, lalu melongok ke dalam Ternyata kamar itu kosong, hanya perhiasannya masih tetap terawat seperti dikala mamahnya masih hidup Perabotannya yang terbuat dari kayu merah, tempat tidur, lemari, masih tetap berada di tempat seperti 10 tahun yang lalu Di meja ada sebuah lilin menyala Tiba-tiba terdengar derap kaki orang mendatangi Buru-buru Kehok bersembunyi ke sebuah sudut Ternyata yang datang itu adalah seorang wanita tua, tampak perawakan orang, tak tertahan lagi Kehok ingin menegurnya Kiranya wanita itu adalah pelayan tua S.W.I. Ngialah yang mengasuh Tan Kehlok sampai umur 15 tahun Salah seorang inang pengasuhnya yang paling dikasihinya S.W.I. Ng yang sudah berusia lanjut itu, terus masuk ke dalam kamar Setelah membersihkan semua perabot-perabot di situ, ia duduk di sebuah kursi dan termenung-menung Dari bawah bantal di atas pemaringan itu, diambilnya sebuah kopiah anak Kecil Kopiah itu bersulamkan kembang merah, di atasnya disuntingkan sebuah giyok warna hijau dikitari oleh 5 biji mutiara Itulah kopiah Tan Kehlok di masa kecil Melihat semua hal itu, tak tahan lagi perasaan Kehlok Sekali melangkah dan menyerbu maju untuk merangku lemak inang pengasuhnya itu S.W.I. Ng kaget bukan kepalang, hingga akan berteriak Tapi Kehlok keburu mendekat mulutnya, katanya dengan berbisik Jangan menjerit, akulah, mengawas lemuka anak muda itu Bujang tua itu heran sampai tak dapat berkata apa-apa Kiranya setelah meninggalkan rumah selama 10 tahun itu, wajah, Kehlok berubah sama sekali Sedang si Bujang masih tetap sama, sekalipun hanya kelihatan agak tua Maka yang satu mengenal, yang lain tidak S.W.I. K.H.O, akulah Semkoan, nama kecil Kehlok Apakah kau tak mengenalnya baru saat itu dapat S.W.I. Ng tenangkan hati, katanya Nol, kau, kau ini Semkoan Kau betul, pulang Kehlok tersenyum anggukan kepalanya Masih saja Bujang itu menimang-nimang mengawasi wajah majikan yang diasuhnya itu Pada lain saat, dia terus merangkulnya dan menangis terseduh-seduh Sudahlah, jangan menangis, supaya orang tak ketahui kedatanganku ini, kata Kehlok Tidak apa, mereka semua sama berada di gedung baru sana Di sini kosong, kata si Bujang Gedung baru itu kepunyaan siapa, tanya Kehlok Baru setengah tahun yang lalu didirikannya, entah menelan ongkos berapa puluh laksat tel terak, dan entah apa gunanya Demikian sahut Bujang itu melantur Kehlok tahu bahwa Bujangnya itu sudah tua, jadi tak mengerti apa-apa tentang urusan itu Maka tanyanya pula, bagaimana meninggalnya Ibu? Dia menderita sakit apa S.W.I. Ing mengambil sapu tangan untuk mengusap air matunya, kemudian baru jawabnya, entah penyakit apa yang diderita S.W.C. itu ia berduka, tiga hari beruntun tak mau makan, terus sakit, sepuluh hari kemudian menutup mata Dikala mau meninggal dia masih teringat padamu, katanya, dimanakah Sam Koanku? Dia belum pulang? Aku ingin bertemu padanya dua hari Ia selalu mengiang begitu, baru kemudian menghembuskan napasnya teracir, sungguh aku seorang anak yang puthau Ibu mau melihat aku untuk yang penghabisan kali, tapi aku tak datang, kata Kehlok dengan terisak-isak Pada umumnya di daerah Kang Lam, apabila putri seorang ternama menikah, tentu ia dibawai beberapa bujang, pelayan Sekalipun nona itu sudah kawin dan disebut tai-tai, nyonya, namun bujang-bujang itu masih menyebutnya Siocia Demikianlah, S.W.I. Ing masih membahasakan Ibu Kehlok dengan sebutan Siocia, nona Apakah pesan Ibu kepadamu? Tanya pula Kehlok Sehari sebelum menutup mata, nampaknya kesehatan Siocia sangat baik, seperti orang biasa Tau kalau takkan berjumpah padamu, ia menulis sepucuk surat untukmu, tutur si bujang itu Mana surat itu? Lekas berikan padaku Kehlok tanya dengan cepat Tapi entah apa sebabnya, ia mengelah nafas, lalu karanya, ah, lebih baik ia tak mengetahuinya saja Lalu menyuruh aku ambil lilin, dan surat itu dibakarnya Hampir surat itu terbakar Habis, Siocia pun kehabisan tenaga, tangannya melepas, terus menghembuskan nafas teracir Tak tahan lagi air matuk kehlok bercucuran, lalu tanyanya lagi, jadi Ibu belum membakarnya habis? Mana sisa surat itu ku simpan, kata bujang itu Berikan padaku pinta Kehlok Karena Siocia tak ingin kau mengetahui, maka baik dibakar saja Perlu apa kau memintanya itu ujar si bujang Wajah Kehlok mengunjuk kedukaan, ia mengeluh dengan ibanya Nol, entah apa yang akan dikatakan oleh ibu, ah, aku tak beruntung bertemu muka padanya Sedang suratnya yang penghabisan pun aku tak dapat melihatnya S.W.I.ing merasa kesehan, lalu membuka peti dan mengambil keluar sebuah kotak kecil Begitu dibuka, diambilnya sebuah amplop, diberikan padatan Kehlok Seraya katanya Tak tahu aku apa yang ditulis oleh Siocia, surat ini diam-diam ku simpan Tak pernah ku tunjukkan pada orang lain, dengan bergumeteran tangannya Kehlok menyambuti amplop itu Ternyata surat di dalamnya itu merupakan syairah yang separoh bagiannya telah terbakar Sedang sisanya itu pun sudah gosong ke kuning-kuningan Di sana sini tampak tetesan lilin Huruf-huruf itu terang adalah buah tulisan ibunya Antaranya tertulis sebagian hidupnya menderita Semata untuk kepentingan putera, keluarga tan yang terpaksa disuruh menikah dan lain-lain Beberapa patah kata yang terputus dari rangkaiannya Ada lagi beberapa baris kalimat yang tak ada hubungannya satu dengan lain Yakni, nisan simsi, jalan wanita utama dan lain-lain Kehlok sungkan mempelajarinya, lalu memasukkannya ke dalam saku Dan tanyanya lagi, dimanakah kuburan ibu? Di belakang Hei Sin Byo yang baru dibangun, Hei Sin Byo, kelenteng malaikat laut Kehlok menegas Benar, juga bangunan baru yang satu selesai tahun ini Byo itu luas sekali, terletak di tepi laut, kata si bujang S.W.I.K.H.O, aku akan ke sana, kata Kehlok akhirnya S.W.I.N. sebenarnya masih akan mengajak bicara lagi, tapi Kehlok sudah loncat keluar dari jendela Perjalanan ke tepi laut, ia paling paham Sekejap saja, sampailah sudah Benar di situ tampak sebuah bangunan yang menjulang tinggi Belum pernah dia melihatnya dulu, dia menduga pasti itulah Hei Sin Byo Terus ia menuju ke pintu muka Tiba-tiba dari arah kanan dan kiri Byo itu terdengar derap kaki orang Sebagai seorang Kang O, tahulah ia bahwa itu adalah tindakan kaki dari bangsa Yaheng Jian, orang Kang O yang keluar di waktu malam Segera ia sembunyi di balik sebuah puhun liu Betul juga dari kedua samping Byo, kelenteng, loncat keluar empat orang Di muka pintu Byo, mereka saling menegur dengan isyarat tangan Habis itu mereka menuju lagi ke sebelah kanan dan kiri halaman Byo itu Kehlok merasa heran Hei Ling adalah sebuah kabupaten kecil di tepi laut Mengapa dan apa tujuan keempat orang yang liha itu? Mau ia menguntip mereka, tapi tiba-tiba terdengar ada tindakan kaki orang lagi Kembali dari kedua samping Byo itu ada empat orang loncat keluar Ia lihat keempat orang ini bukanlah keempat orang yang duluan Makin heran kehlok dibuatnya ia tunggu setelah empat orang itu sudah menghilang pula Cepatian jot tubuh terus melesat ke atas tembok untuk menunggu kejadian selanjutnya Sesaat kemudian, kembali ada empat orang muncul lagi Nyata orang-orang yang setiap dua kalinya itu, sedang Mengelilingi Byo itu untuk melakukan peromdaan Dengan penuh perhatian kehlok mengawasi kesemuanya itu Mereka nyata orang-orang yang tinggi ilmu silatnya Apakah akan ada upacara dari sesuatu partai yang diselenggarakan dalam Byo itu? Atau mungkin ada kawanan bajak yang akan mengadakan pertemuan besar di situ? Tersurung oleh keinginan mengetahui, kehlok dengan tak mengeluarkan suara sedikit pun loncat turun Lalu menyelingap masuk ke dalam Byo dan mengambil tempat persembunyian di situ Di ruangan sebelah timur kelenteng itu terdapat patung dari Watong Sedang di ruangan sebelah barat adalah patung dari malaikat penunggu Byo itu Dia pergi ke ruang tengah untuk mengetahui patung siapakah yang dipasang di situ Setelah mengawasi, maka bukan main kagetnya Patung yang wajahnya bersih berseri-seri itu ternyata bukan lain adalah ayahnya sendiri, Tan Siang Kok Karena kagetnya itu, sampai-sampai kehlok mengeluarkan seruan tertahan Tiba-tiba di saat itu dari arah luar terdengar tindakan kaki orang mendatangi Dia buru-buru semiunyikan diri di belakang lonceng besar Empat orang tampak masuk ke ruangan tengah itu Mereka berpakaian warna hitam, masing-masing menghunus senjata Setelah berputar sekali, mereka keluar lagi Di sebelah kiri adalah sebuah pintu angin terbuka Ke situ kehlok menyelinap, terus berjalan dengan berindap-indap Di situ terdapat sebuah jalan yang terbuat dari marmer putih Jalanan itu panjang dan menyurus keluar Tepat seperti lorong yang terdapat di dalam istana Kuatir kalau kepergok, kehlok enjot tubuhnya naik ke atap yang menutupi sepanjang jalan itu Sampai di ujung jalan batu marmer itu, ternyata tak ada seorang pun jua Ia lalu loncat turun Di sebelah muka kembali ada sebuah ruangan agung Di depannya tergantung papan yang tertulis Tian Hong Kiong Pintunya terbuka, dan kehlok dengan berani masuk ke situ Tapi keadaan di situ ternyata Tambah membuat ia terkejut Patung di Tian Hong Kiong itu putih berseri bagaikan rembulan Sepasang matanya yang bening, mirip sekali dengan mamahnya, Jisi Setelah mengawasi sekian lama, lalu kehlok balik keluar Untuk mencari kuburan Seng Ibu Di belakang Tian Hong Kiong itu, dipasangi dengan tenda-tenda dari kain warna kuning yang panjang sekali Kembali kehlok sembunyikan diri Karena di luar tenda itu, terdapat beberapa orang berpakaian hitam tengah mondar mandir melakukan patroli Kesemuanya itu, tetap tak dimengerti olehnya Karenanya, dia ambil putusan untuk mencari tahu Dengan berindap-indap dia mendekati tenda Menunggu kesempatan kedua penjaga yang tengah meronda ke sana Ia terus masuk ke dalam tenda itu Bermula ia rebahkan diri Untuk mengetahui apakah ada orang yang mengetahui perbuatannya Kiranya di halaman dalam tenda itu, kosong Tanah di situ sangat bersih Sedikit pun tak ada rumputnya Tenda itu, bersambung satu dengan lain Sehingga merupakan jalanan yang menyurus ke belakang Pada setiap tenda dipasangi dengan penerangan lilin besar yang terang sekali Dengan mencabut pokian pemberian Hwe Ceng Tong Kehlok maju ke muka Ia pikir hari ini sekalipun masuk ke sarang harimau Dia tak gentar Sunyi senyap keadaan ketika itu Hanya kadang-kadang terdengar letikan lilin yang menetes jatuh Beberapa tindak pula, tiba-tiba terdengar suara berkersek Buru-buru dia menyingkir ke samping Setelah keadaan sepi lagi Kembali ia maju Di antara cahaya lilin yang terang itu Tertampaklah di muka ada dua buah kuburan besar Dan terlihat ada seorang yang tengah berlutut di depan Kuburan-kuburan itu Pada bagian depan kuburan itu terdapat batu nisan yang Tertuliskan perkataan kuburan dari Tan Siku'an Tai Ka Su Kerajaan Ceng Sedang bongpe pada kuburan di sampingnya Bertuliskan kuburan dari Ji Hu Jin It Bin Hu Jin Kerajaan Ceng Kehlok dapat membacanya dengan jelas Diam-diam hatinya mencelos Tanpa mengingat bahaya apa-apa Dia akan maju untuk berlutut ke situ Tapi tiba-tiba orang yang berlutut itu berbangkit Kehlok merandek dan mengawasinya Tampak orang itu bermenung sejenak Akan kemudian dengan tiba-tiba berlutut Dan memberi hormat beberapa kali Terus orang itu berjongkok di tanah Dari gerakan bahunya yang tampak mengigil itu Nyatalah dia tengah menangis terseduh-seduh Hilang kekhawatiran Kehlok ketika menyaksikan hal itu Yang berlutut di hadapan kuburan orang tuanya itu Tentulah masih keluarganya Mungkin keponakan dari seng ayah Atau lain-lainnya Melihat kesedihan orang itu Tanpa merasakan Kehlok menghampiri dan menepuk bahunya pelan-pelan Silahkan bangun karena kagetnya Orang itu berbangkit bangun Tapi dia tetap tak mau berpaling ke belakang Hanya berseru menanya Siapa aku juga akan menyambangi kuburan ini Sahutan Kehlok Dan tanpa mengurus orang itu lebih jauh Kehlok terus berlutut di depan kuburan ayah bundanya Dan menangis terseduh sedang Oh, ayah, ibu, Sam Kauan datang terlambat tak beruntung bertemu Katanya dengan suara terisak-isak Karena itu, kedengaran orang tadi bersuara kaget Terus mengayunkan langkahnya keluar Namun sekali enjot kakinya Kehlok melompat dua tindak ke belakang Tepat menghadang Di muka orang itu Di antara sinar lilin Kedua orang yang saling berhadapan itu Seketika melengak terpesona Sampai-sampai keduanya mundur selangkah Orang yang berlutut di muka kuburan ayah bundanya itu Ternyata bukan lain adalah yang dipertuan dari kerajaan Ceng Pada masa itu, Baginda Tian Leong Kau, tengah malam buta mengapa kemari seru Tian Leong kemudian dengan terkejut Hari ini adalah hari lahir ibuku Karena itu aku datang untuk menyambangi kuburannya Dan kau balas kehlok Jadi kau lah putra dari Tan Sikoan itu Tian Leong berbalik menanya Benar, semua orang di kalangan Kang Ho mengetahuinya Kukira kau pun sudah mengetahui juga Sahut kehlok Belum, kata Tian Leong Kiranya pada tahun-tahun yang teracir itu Perhatian Tian Leong ditujukan pada keluarga Tandi Heiling daerah Kang Lam Sekalipun diantara menteri-menteri itu mengetahui bahwa daerah itu adalah daerah kekuasaan Hong HW AHWE yang ditimpin oleh putra dari Tan Siang Kok Almarhum Namun mereka tak berani memberitahukan kepada Baginda Karena raja itu, wataknya aneh sekali Rasa murka dan girang bisa datang mendadak padanya dengan cepat Dengan mengajukan laporan itu, menteri itu khawatir akan mengundang bahaya baginya sendiri Begitulah kekhawatiran kehlok tadi kini berganti dengan rasa keheranan Pikirnya, tak heranlah kiranya kalau seluruh bio dijaga sedemikian kerasnya Kiranya dialah yang datang kemari Tapi untuk apakah dia datang pada tengah malam begini Tambahan lagi berlutut dan menangis di muka kuburan ayah bundaku Hal inilah yang membuat dia tidak habis Mengerti Sedang sihak Tian Leong sendiri pun tengah termenung mengawasinya Akhirnya, Tian Leong mengajaknya duduk Dengan begitu, kedua orang itu bertemu lagi untuk yang ketiga kalinya Pertama di Rimba Sam Tiok, perkenalan permulaan kedua kalinya Di tengah telaga Song, di mana diam-diam mereka saling menguji kekuatan masing-masing Tapi kini pertemuan di muka kuburan Tan Siang Kok kali ini Rasa bermusuhan itu terkikis dan berubah menjadi rasa yang dekat sekali Sambil menarik tangan Kehlok, kemudian berkatalah Tian Leong Kau tentunya merasa heran mengapa pada waktu begini Aku berkunjung kemari Semasa hidupnya, ayahmu itu berjasa besar padaku Sehingga aku dapat naik ke singgah sana kerajaan Budi itu, tak pernah kulupakan Karenanya, malam ini ku perlukan menyambangi kuburannya Tapi Kehlok hanya setengah percaya setengah tidak Dan kalau sampai hal ini bocor keluar, tidaklah leluasa Maukah kau berjanji takkan memberitahukan pada orang lain Tanya Tian Leong pula Karena raja itu begitu mengindahkan pada ayah bundanya Sudah tentu Kehlok tak berkeberatan Katanya, jangan khawatir Di hadapan kuburan ayah bundaku ini Ku bersumpah takkan membocorkan kejadian malam ini pada siapapun juga Seorang Kang Ou, paling mengutamakan janji Hal ini diinsyati Tian Leong Apalagi orang sudah bersumpah di muka kuburan orang tuanya Dia merasa puas dan gembira Demikianlah kedua orang itu duduk di muka kuburan dengan tangan bergandengan Yang satu, adalah yang dipertuhan dari negeri Tiongkok pada masa itu Dan yang seorang, adalah ketua dari sebuah perkumpulan besar di kalangan Kang Ou Entah apa yang dipikirkannya, keduanya saling menjublek untuk sekian saat Tiba-tiba Samara terdengar suara gemuruh Telinga kehlok yang terlatih tajam itu, mengerti apa adanya itu Katanya, ombak pasang, baiklah kita menyaksikannya ke tepi laut Sudah sepuluh tahun aku tak melihatnya, Tian Leong mengiakan Dan dengan masih menggandeng tangan orang, dia berjalan keluar Kawanan siwi yang meronda di luar sama tersipu-sipu menyambut keluarnya Tian Leong Tapi bagaimana terkejut mereka ketika dilihatnya baginda tengah berjalan bertuntunan tangan dengan seseorang Lebih-lebih pentolan-pentolan siwi seperti Pek Chin, Cuan dan lain-lain mereka sama bercekat dalam hati Setelah mengetahui bahwa penjagaan mereka telah jebol diterobos orang tanpa sepengetahuannya Puncak kekagetan mereka terjadi ketika ternyata orang yang di samping baginda itu Bukan lain ialah ketua dari Hang Hwa Hwa Sementara itu beberapa siwi bergegas-gegas membawakan kuda Kau naikilah kudaku ini, kata Tian Leong pada kehlok Kembali para siwi itu menyediakan lagi seekor kuda kepada baginda Demikianlah keduanya menuju ke pintu timur Ketika itu gemuruh ombak makin nyata, menderu-deru tak henti-hentinya Sekeluarnya dari pintu timur, suasana penuh dengan gemuruh air pasang Namun di laut tampaknya tenang-tenang saja, putih keperak-perakan ditimpah cahaya rembulan Mamahku dilahirkan pada hari ini, karenanya beliau dinamakan Tiao Seng, air pasang Ketika ucapan itu meluncur dari mulut tan kehlok Tangan Tian Leong yang memimpin anak muda itu terasa bergemetar Pertanda dari luapan seng hati Memandang ke laut, Tian Leong termenung sejenak Baru akhirnya dia berkata Kau memang berjodoh dengan aku Besok aku akan kembali ke Heng Chiu Tiga hari kemudian baru kembali ke Pak Hia Sukalah kau ikut padaku? Sebaiknya, kau selalu mendampingi aku Agar setiap saat dapat ku kenang wajah ayahmu Sukar dilukiskan perasaan tan kehlok mendengar kata-kata yang lemah lembut Dari seorang raja yang berkuasa seperti itu Untuk beberapa saat, dia kesima Tak dapat menjawab Kau seorang bun bucoan kai Serta dapat, sastra dan silat Kelak tentu dapat kau gantikan kedudukan ayahmu Bukankah itu akan jauh lebih berharga Daripada kau berkelana di Kanggung Kata Tian Leong pula Dengan ucapan itu, Tian Leong mengisiki Bahwa anak muda itu akan diberinya pangkat Tai Hak Su Menteri besar yang berkuasa penuh Itulah kedudukan yang paling tinggi menurut tingkatan menteri Tian Leong yakin Anak muda itu tentu akan girang dan mengaturkan terima kasih Siapa tahu dugaannya ternyata meleset Kehlok telah menjawab Begitu besar kebaikanmu itu Entah bagaimana ku harus mengaturkan terima kasih Tapi kalau aku temaha dengan kesenangan hidup Tak nanti ku tinggalkan rumah dan berkelana di Kanggung Itulah yang akan ku tanyakan padamu Kau tak mau menjadi Kongcu Sebaliknya berkelana tak keruan di Kanggung Adakah hal itu tak membuat malu orang tua Kata Seng Kaisar Itulah kebalikannya Karena hal itu justru atas titah mamahku Ayah dan kokoku Tidak mengetahuinya Sehingga mereka berjerih payah untuk mencariku Sampai sekarang Koko pun masih mengirim orangnya untuk mencari Sahut Kehlok Mamahmu yang menyuruh Anahlah Masa begitu kian Leong menjadi haran Kehlok menunjukkan kepala Agak lama tak menjawab Kemudian katanya Itulah rahasia kedukaan dari ibu Aku pun tak mengerti Sementara itu gemuruh air pasang makin menghebat Sehingga pembicaraan keduanya itu hampir tak kedengaran Selarik ombak putih bergulung-gulung mendatangi Hawa terasa dingin ketika gulungan ombak itu makin mendekat Gemuruh bagai guntur Makin dekat makin berkumandang Jelas laksana ribuan pasukan kuda menyerbu datang Sambil tangan kiri memegangi tangan kehlok Tangan kanan kian Leong mengebut-ngebutkan kipasnya Melihat datangnya ombak raksasa itu Dia terkejut Tanpa terasa Tangannya kendor Dan kipas itu jatuh ke bawah ketitian batu yang menyurus ke air laut Kipas itu adalah kipas persembahan dari Tan Kehlok tempoh hari Saat itu Baginda dan Kehlok tengah berdiri di tepi laut Yang berada tujuh atau delapan tombak dari atas tempat air laut Saking kagetnya Kian Leong berseru tertahan Cepat seperti kilat Pek Chin menerjun ke bawah untuk menyambarnya Dengan sebelah tangan menekan pada batu ditangkul Tangan yang lain telah berhasil menyambar kipas itu Dalam pada itu gelombang ombak raksasa makin mendekat Dan pada lain saat pasti Pek Chin akan ditelan oleh gelombang itu Terpencet pada tanggul-tanggulan Kawanan Siwi sudah berteriak kaget Dengan gunakan ilmu mengentengi tubuh Pek Chin cepat meloncat ke atas Tapi ombak ternyata lebih cepat lagi Kehlok cepat bertindak Ia seberat jubahnya menjadi dua Disambung terus diluncurkan ke bawah Pek Chin cepat memegang tali itu Justru tepat ombak sudah mengancam kedua kakinya Buru-buru Kehlok menariknya ke atas tanggulnya Sedari melihat datangnya ombak yang mengganas itu Kian Leong dan sekalian Siwi sudah menyikir dari tepi tanggulan itu Ketika Pek Chin dapat ditarik ke atas Ombak pun sudah naik ke atas Sejak kecil Kehlok sudah kenyang memain di tepian laut itu Jadi fahamlah dia akan sifat ombak itu Begitu sudah menarik Pek Chin Dia terus loncat ke kebelakang beberapa tindak Sedang begitu sampai ke atas tanggulan itu Ombak pun sudah mengejar Pek Chin ke atas Segera Siwi itu ayunkan tangan untuk lemparkan kipas itu pada cuan Setelah itu dia merangkul rat-rat pada sebuah puhun liu yang tumbuh di tepi Sementara itu bagaikan gunung roboh Gulungan ombak itu menutup ke atas kepalanya Pek Chin Kiranya ombak itu secepat pasang Secepat itu pula surutnya Dalam sekejap saja air laut di tanggulan itu sudah surut kembali Begitu erat Pek Chin menyikap batang puhun liu itu Hingga meninggalkan bekas guratan jari Baru setelah air surut dia berani loncat ke belakang Melihat dia begitu berani dan setia Kian Leong merasa gembira Begitu menyambuti kipas dari cuan Berkatalah ia kepada Pek Chin sambil langgukan kepalanya Kalau nanti pulang, ku hadiahkankah satu perangkat pakaian lain Dengan pakaian basah kuyuk Pek Chin buru-buru berlutut mengaturkan terima kasih Kemudian berkata Kian Leong kepada Tan Kehlok Kata orang kuno sepuluh laksa tentara sama dengan deru ombak setengah malam Rupanya hal itu memang terbukti Pada masa dulu Chi Ong telah menghamburkan 3.000 anak panah untuk menghajar ombak Tapi ombak tetap mengganas Nyata pengaruh alam, sukar ditundukan, kata ketua Hong HWA itu Mengerti bahwa orang akan mengulangi pembicaraannya Di tengah telaga seong tempoh hari Tahulah Kian Leong bahwa anak muda itu tetap tak mau bekerja pada kerajaan Maka katanya, tiap orang punya tujuan sendiri-sendiri Aku pun tak dapat memaksamu Hanya ingin kuna sehati kau sedikit Silahkan berkata, sahut kehlok Sepak terjang dari kaum Hong HWA-HWE kalian yang nyata menentang undang-undang pemerintah Peristiwa yang telah lalu dapatlah kuhapuskan Tapi untuk selanjutnya, tak dapat kubiarkan hal itu lebih jauh Demikian Kian Leong Kita bekerja untuk negara dan rakyat Segala sepak terjang kita dapat dipertanggungjawabkan Sahut kehlok Kian Leong merenung dan berpikir Lalu mengelah nafas dan berkata pula Sayang, sayang Mustika yang gemilang jatuh di tempat lumpur Dengan memandang semangat persaudaraan Andai kelak Hong HWA-HWE tertumpas Aku tetap akan mengampuni jiwamu Sebagai imbal balik Andai kata kau jatuh ke tangan Hong HWA-HWE Aku pun tak akan mencelakai kau Balas kehlok Terbahak-bahatian Leong dibuatnya Katanya, di hadapan raja Kau tetap tak mau kalah suara Baiklah Sekali orang gagah mengucap Ibarat larinya kuda Ayo kita patiri janji ini dengan berjabatan tangan Di kemudian hari kita tak boleh saling mencelakai Tiga kali keduanya berjabat dan berguncangan tangan Melihat junjungannya begitu mengindahkan pada ketua perkumpulan yang memusuhi negara itu Keheranan para siwi itu menjadi-jadi Sementara itu ombak sudah kembali tenang Kian Leong ajak kehlok kembali menghampiri ke tepi tanggulan Ketika para siwi akan mengikutinya Kian Leong memberi syarat melarangnya Sesudah berpuluh tindak keduanya berjalan Di sepanjang tepian itu Kata Kian Leong pula Dari wajahmu terlihat selain terkenang akan ayah bunda dan sahabat baik Apakah kau masih ada ganjelan dalam hatimu? Sekalipun kau tak mau menjadi pegawai negeri Tetapi kau boleh majukan saran atau usul padaku Setelah merenung sejenak Berkatalah kehlok Ingin sekali ku minta bantuanmu akan suatu urusan Tapi ku khawatir kau tak dapat meluluskan Asal ada permintaan Tentu ku luluskan kata Kian Leong Betulkah itu raja tak pernah bohong sahut Kian Leong pula tegas Terima kasih Aku hanya minta agar saudara angkat kami Bunda Yilei dilepaskan Demikian kehlok akhirnya Kian Leong terbelalak matanya Sungguh tak diduganya kalau orang akan ajukan permintaan itu Sesaat dia bersangsi Entah dosa apa Bunda Yilei itu terhadap pemerintah? Mengapa kau begitu membencinya? Sehingga dia harus ditangkap tanya Keh Tok Dia tak bisa dibebaskan Tapi karena sudah terlanjur aku menyanggupi padamu Tak dapat ku ingkari Baik, beginilah Dia takkan ku bunuh sahut Kian Leong Kalau begitu Biarlah kami sendiri yang membebaskannya Tadi kuajukan permohonan pembebasan Bukan berarti kami tak sanggup melakukannya sendiri Soalnya Kami akan menghindari pertumpahan darah Kalau dapat Agar hubungan kita jangan terganggu Demikian kehlok Dengan metu kepala sendiri Kemarin Raja Boan itu telah saksikan kepandayan orang-orang Hang Hwa 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 Maka taulah dia Ketua Hang Hwa 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 itu tidak bermain-main Katanya kemudian Ku tahu kebijaksanaanmu itu Empat hari Lagi, ku akan kembali ke kota Raja Mungkin sukar bagimu untuk menolongnya Terus terang ku katakan Orang itu tak kuidinkan terlepas dari tanganku Kalau kau berkeras membebaskan Empat hari lagi akan ku titahkan membunuhnya Tapi kehlok tak gentar Katanya dengan menyala-nyala Kalau suku kami itu kau bunuh Ku kuatir kau akan tak enak tidur Tak enak makan Kalau dia tak dibunuh Hatiku juga makin tak tenteram Jawab Kian Leong dengan tawar Ah, dengan demikian Kemuliaan yang kau kecam itu Tak melebih kenikmatan kehidupanku Yang bebas lepas bagaikan ayam hutan itu Ujar kehlok Kian Leong tak mau urusan bun Tai Lei Disinggung-singgung lagi Dia alihkan pembicaraan Berapa usiamu sekarang? Tanyanya lantas 25 Sahut kehlok Ah, aku lebih tua 20 tahun Jadi kau lahir sewaktu aku dinobatkan Sewaktu kau dewasa Kini aku sudah setengah umur Ah, segala kebesaran dan kemuliaan itu Kalau orang sudah sampai ajalnya Pun akan kembali ke asalnya lagi Kian Leong menarik nafas dalam-dalam Kembali keduanya berjalan-jalan sebentar Kau mempunyai berapa orang istri Tanya Kian Leong Dan tanpa tunggu jawaban dia Melolos sebentuk mainan dari batu giyok Terus katanya lagi Batu permata ini Mustika yang jarang terdapat di dunia Ambilah untuk istrimu Tapi kehlok tak mau menerima Aku belum beristeri Sahutnya Kian Leong terbahak-bahak Haha, rupanya kau terlalu Tinggi permintaan Maka sampai kini belum beristeri Kau ambillah ini Biar kau peruntukan tanda pengikat Bagi calon isterimu Demikian katanya Di bawah sinar tembulan Batu giyok itu berkilau-kilauan cahayanya Ketika menyambutinya Kau merasakan tangannya menjadi hangat Kiranya itulah sebuah mustika yang dapat mengeluarkan hawa hangat Di atas giyok itu terukir beberapa baris huruf emas yang berbunyi Halaman sobek Oii Kalau tak ku ketahui bagaimana peribadimu Tak berani ku berikan mustika ini Apalagi ku minta kau berikan pada calon istrimu Dengan tertawa Kian Leong berkata Kemudian katanya pula Sekalipun empat baris sajak itu tak begitu bagus Namun maknanya mengandung kebenaran Cinta murni tetap abadi Kekerasan akan menemui kegagalan tanpa merasakan kehlok Membacanya pula dengan berbisik Dia merenung Dan entah bagaimana pikirannya jauh melayang-layang Rasa tawar dan sedih mencengkeram sanu beri Sehingga kalau tak malu Mau rasanya dia menangis Dasar bersuami istri itu adalah cinta mencintai sehidup semati sampai kaki-kaki dan mini-mini Kekerasan akan membawa keretakan Rasanya ujar orang kuno itu tepatlah Kata Kian Leong Kehlok segan mendengarkan Lalu menyimpan jiok itu seraya mengaturkan terima kasih dan minta diri Setelah memberi hormat Dia terus akan berlalu Kian Leong kelihatan melamai baikan tangannya dan berkata Baik-baiklah kau menjaga diri Kehlok berpaling untuk mengunjuk hormat lagi Lalu pergi Tiba-tiba Pak Chin melangkah kehadapannya Katanya, tadi kau telah menolong jiwaku Entah bagaimana akan dapat Ku balasnya Pak Lociampu terlalu merendah diri Kita sekaum perselatan Kalau ada kesusahan Seharusnya saling tolong Itu sudah jamatnya Mengapa Lociampu harus mengucapkan begitu Sahut Kehlok Sekeluarnya dari situ Karena masih ada urusan Kehlok kembali lagi ke gedung keluarganya Untuk mendapatkan SWI Katanya, ku rasa Koko tentu berada di Taman Anlanwan Untuk menyambut Baginda Ku rasa dia tentu sibuk Baik lain kali ku jumpainya SWI KHO Apa yang kau inginkan Bilanglah, tentu ku kerjakan Halaman sebek OII DWKZ Hal itu rasanya tak mudahlah Eh, ya, mana si Ceng Hwa dan Usi Kau panggillah mereka kemari Kata Kehlok dengan tertawa Ceng Hwa dan Usi adalah dua orang bujang lain Kawan Kehlok bermain semasa kecil Usi telah meninggal pada tahun yang lalu Ceng Hwa masih di sini Biar ku panggil dia, kata SWI Belum lama SWI berlalu Ceng Hwa sudah muncul Tampak oleh Kehlok bagaimana Kawannya bermain itu pun kini Sudah menjadi seorang gadis dewasa Sem koan teriak Ceng Hwa dengan berlinang-linang air mata Ai, kau sudah begini besar Bagaimana Usi meninggalnya Tanya Kehlok Ia bunuh diri terjun ke laut Kata si bujang Mengapa Kehlok terkejut? Ziloya mau mengambilnya jadi gundik Dia tak mau Jawab Ceng Hwa setelah mengetahui Tak ada lain orang lagi Setelah itu ia menangis Urusan kami kaji beradik Tak usahlah membohongi kau Usi sangat akrab dengan Tan Chin Tiong Salah seorang kawan bekerja di rumah sini Diam-diam mereka menyimpan uang Untuk menebus Usi Sesudah itu Mereka merencanakan akan kawin Tetapi Jia mengacau Pada suatu hari dalam keadaan mebuk Dia paksa Usi masuk kamarnya Keesokan harinya Dengan terseduh Suh Si memberitahukan padaku Ia malu kepada Chin Tiong Kuna sehatinya Agar ia tetap sabar menderita Tapi ternyata diam-diam Ia telah bunuh diri ke laut Dengan menggerung-gerung Chin Tiong Membawa tubuhnya pulang Pada sebuah cioksei Singa batu Di muka rumah majikannya Dia benturkan kepalanya Hingga tewas juga Hati Tan Kehlok seperti diiris-iris Dia geram sekali Tak kunyana kokoku begitu rendah budinya Sebenarnya aku hendak menyumpainya Kini tak sudilah aku Di mana kuburan Usi? Kau antarkan aku ke sana Kata Kehlok Di pintu barat Biar besok kuantar Kata Ceng Hwa Sekarang sajalah Desa Kehlok Pada waktu begini Pintu kota masih tertutup Tidak dapat melaluinya Ujar si bujang Kehlok tersenyum Tiba-tiba ia ulurkan tangannya Memegang hinggang Ceng Hwa Siapa menjadi kemalu-maluan Tapi pada lain saat Ia rasakan tubuhnya Seperti melayang terbang keluar Terus berada di atas atap Seperti dalam impian rasanya Sekejap saja Sampailah sudah ke pintu barat Dan sesudah turun ke tanah Baru Ceng Hwa Berani membuka mata Semkoan Kau belajar ilmu dewa Kata bujang itu Kau takut tidak tadi Tanya Kehlok tertawa Ceng Hwa tertawa Sembari berjalan ke arah kuburan Teringat akan perhubungan mereka Semasa kecil Tak terasa hati Kehlok Merasa sedih sekali Di depan kuburan Usi Tiga kali dia menjura Untuk memberi hormat Dan ketika itu Ceng Hwa menangis Semkoan Kalau kau masih di rumah Tentu Jiloya Takkan berani berbuat begitu Ratap bujang itu Kehlok hanya termenung-menung saja Tentu Jiloya Tentu Jiloya Tentu Jiloya